5. Arahan Presiden terkait penerapan adaptasi kebiasaan baru 1. Pentingnya prakondisi yang ketat Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif, terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus diikuti. 2. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh. 2. Pentingnya perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan yang harus didasarkan data dan fakta di lapangan. 3. Penentuan prioritas harus disiapkan secara matang, terutama mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap. 4. Konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat RT, terus diperkuat. Dan yang lebih penting, untuk selalu melibatkan semua elemen masyarakat, sehingga kita semua dapat bergotong royong, bersinergi, bekerja, menyelesaikan persoalan besar ini bersama-sama. 5. Lakukan evaluasi secara rutin. Meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah mulai menurun, Presiden tetap mengingatkan agar jajarannya tidak lengah, terutama karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis. 97,5. Produa RRI, cerbon suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Hai, selamat siang untuk semua sobat kreatif. Kali ini bersama Rina Agustini yang akan menemani belajar di RRI tentunya untuk edisi Senin 31 Agustus 2020. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran teknik pemijahan ikan secara buatan untuk kelas 12 bersama Bapak Arief Setiawan SPI, yang tentunya guru SMK Negeri Satu Mundu. Dan sudah hadir di studio langsung saja Rina Sapa. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya untuk siang hari ini Pak? Boleh, boleh, boleh. Dan kita juga jaraknya lumayan jauh ya Pak ya, aman jadinya ya Pak. Untuk sahabat kreatif, bisa juga dengar siaran ini melalui aplikasi RRI Playgo dan kita juga live di YouTube channel RRI Cerbon. Baik Bapak, kalau gitu langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak yang bapak bersimpai. Pagi hari ini, saya ingin, Bapak bisa tampil di RRI Cip World. Untuk menyampaikan informasi punya Pak RRI, dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Karena kita masih kreatif, bangsa kita masih belum tepas dari gangguan virus corona. Begitu, sebelum mempelajari mulai. Tidak lupa, bapak-bapak mengingatkan bukan anak-anak yang bapak bersimpai. Untuk setelah biasa, memaksanakan 3M dengan baik. Yang pertama, kalian banteng pakai masker. Anda harus dapat mencuci tangan. Dan yang pertama, anda bisa menjaga-jaga. Insya Allah. Mudah-mudahan, Allah SWT melindungi kita semua. Sehingga, nafiz COVID-19 berhasil melindungi Indonesia dari kita sekali. Baik, anak-anak yang bapak bersimpai. Baik, baik itu anak-anak dari SMK Negeri 1, Cip World, kelas-kelas. Mampu, anak-anak bapak yang saya menjaga banyak pendidikan di SMK Al-Jilani. SMK Negeri 1, Pak Ketahan. SMK Bidong Jati. Mudah-mudahan, saya harap ini juga bisa terjadi lagi di wilayah Kuningan dan Ibrahimayu. Saya juga ada anak-anak bapak dari SMK Negeri 3, Kuningan. Saya harap semua. Anak-anakku. Mungkin juga anak-anak dari SMK Negeri 2, Ibrahimayu. Tetap semangat. Tetap melalui pendidikan dengan sepuluh budaya untuk kemajuan perkaraan di Indonesia. Baik, para kesempatan yang berbicara ini. Ijinkan bapak menginformasikan materi tentang redata pemijatikan secara kuatuan. Gimana, mungkin bagi anak-anak SMK Negeri 1, Cip World, moto daripada budaya ikan sudah tidak asing lagi. Mana SMK Satu Mundu memiliki kemampuan di mata moto budaya ikannya yaitu kebahagiaan yang mati di dari seorang insan di dunia. Anda yang jika mampu mencintai dan menyarankan cipta Anda. Ini, Alhamdulillah, gua risai dari bapak sendiri, bisa bapak mendapatkan satu pembelajaran. Bapak mendapatkan memenuhkan satu pelajaran yang luar biasa. Di saat bapak tahun 2002 dulu, mengawinkan ikan patir, membunyikan ikan patir, dan lupa kali uji coba yang bapak lelukkan tiga kali lebih kemampuan. Dua kali lebih kemampuan itu bisa hidup, dan di saat jam 2 hari hari telur patir itu menekas, tiba-tiba terdengar bisikan atau kalimat seperti ini. Ya, sehari bapak terlalu, sehari bapak menangis, karena ternyata dari sepasang hidup ikan yang ditapau ikan memelaskan anak-anak yang sangat luar biasa. Oke, itu sejarahnya foto pendidikan SFA kekisat bersepon. Terima kasih. 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 ke atas. Itu bukan berarti ikan tersebut atau udara tersebut dalam kondisi yang sedang menikmati kehidupan. Berarti ada gangguan yang dialami oleh udara tersebut. Nah ini beduk cabur tangan manusianya. Oke. Anak-anak yang Bapak cintai berbicara masalah perikanan budidaya Indonesia ini banyak sekali ikan-ikan yang bisa dan sudah kita budidayakan. Bagaimana ikan nila merah sudah kita peluhara, kita budayakan. Ikan emas untuk air tawar, gurame, lele, udang galah, bahkan lobster air tawar juga. Sekarang juga lobster air laut lagi booming lagi. Udang windu yang memang sekarang lagi banyak gangguan. Tapi Alhamdulillah sudah ada pengganti udang paname, kemudian kepiting bakau, sampai kerang mutiara dan bandang. Ini adalah komoditas-komoditas budidaya yang dikandung di bumi Indonesia tersinta. Hanya dari sekian banyak komoditas budidaya tersebut, kalau kita kemudian juga tinggal di satu perkotaan, kita tinggal di perumahan yang begitu padat, Anda tidak usah khawatir. nih, ada satu komoditas perikanan yang kemudian dapat dipelihara dengan lahan yang terbatas. Hemat akan oksigen, tahan tanpa pergandaan air yang sering, pertumbuhannya relatif cepat, dan insya Allah banyak diminati oleh masyarakat. yuk, apa itu? Itulah dia, Lele Dumbo. Agar ketersediaan benih Lele Dumbo tersebut selalu ada, yang perlu diperhatikan dari semua komoditas itu, agar budidaya tersebut tetap berlangsung adalah ketersediaan benih. dimana benih itu harus tersedia dari segi kuantitas, apa itu kuantitas? Jumlah. Kemudian benih itu juga tersedia dari segi kualitas, mutu, dan dari segi kontinuitas keberlangsungan. Yuk, coba sekarang. Kalo lah kemudian kita berpikir, benih itu tersedia hanya dari segi kuantitas saja. Jumlahnya banyak, tanpa diimbangi oleh kualitas. Apa kira-kira yang akan mungkin terjadi pada petani di Indonesia? Petani akan mengalami kerugian. Karena apalah artinya benih jumlah banyak sementara mutunya jelek. Petani akan merugi dalam hal pakan yang akan digunakan. Nih, telah sebabnya agar petani kita tidak merugi, sebaiknya selain jumlah yang banyak, benih juga harus diimbangi dengan kualitas atau mutu daripada benih itu sendiri. Benihnya banyak, mutunya bagus, luar biasa ini. Hanya, kalo kemudian hanya dari segi kuantitas dan kualitas saja, suatu masa ada satu kegiatan petani yang mungkin akan berhenti berproduksi. karena akan kehabisan, benih. Begitulah, saat benih yang ketiga, benih tersebut juga harus tersedia dari segi kontinuitas kesenambungan, keberadaannya selalu ada. Nah, interaksi antara benih yang jumlahnya banyak, jumlahnya kemudian kualitasnya baik dan ketersediaannya itu selalu ada, inilah yang kita harapkan untuk kegiatan budidaya. Jadi, diharapkan benih itu harus tersedia dari tiga usur tadi. Baik, anak-anakku, untuk tingkat 12, materi yang mungkin akan disampaikan yaitu tentang pemijahan buatan. Di tingkat 2 atau di tingkat 11 kemarin, anak-anakku pernah mengalami kegiatan tentang pemijahan alami dan mungkin juga tentang pemijahan buatan dengan cara semi-intensif. Nah, untuk tiga tiga ini Anda lebih condong materi yang nanti harus Anda kuasai adalah pemijahan buatan dengan cara intensif melalui kawin suntik atau induced breeding. Dimana kawin suntik pada ikan atau pemijahan buatan pada ikan dapat bisa gunakan menggunakan kelenjar hipopisa ataupun menggunakan hormon sintetis yang nama dagangnya dikenal dengan istilah ovaprim. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membimbing kalian sesuai dengan keputusan dasar yang ada tentang kegiatan pemijahan buatan menggunakan hormon sintetis. Alhamdulillah ovaprim. Tujuan daripada pemilihan ikan atau pemijahan buatan ini yang pertama merangsang pemijahan ikan-ikan yang masak kelamin tetapi tidak dapat pemijahan secara alami karena keadaan lingkungan yang tidak sesuai. Jadi banyak ikan-ikan yang kalau bergerombol di alam itu dia tidak mau kawin. Kemudian mengintensifkan mengintensifkan pembenihan ikan dan mengurangi kematian benih. Karena ada beduk campur tangan kita di dalamnya kemudian juga paling tidak tujuan pembenihan buatan ini mampu mengatasi hambatan lingkungan. Ini terutama bagi lingkungan ikan-ikan lokal yang tidak dapat dimanipulasi. Ini insya Allah tujuan pembenihan buatan yang akan insya Allah akan kalian pelajari di kelas 12 atau di tingkat 3 di SMK terutama yang memiliki program keahlian agribus Perikatan Air Tawar. Baik Anda laku tetap semangat. Mari kita perhatikan sekarang lepas bolvennya lepas segala macam perhatikan baik-baik dengarkan dulu informasi-informasi yang akan berarahkan karena insya Allah ini kalau Anda perhatikan dengan baik ini sama saja Anda melaksanakan kegiatan praktik. Baik sekarang tahapan kegiatan pembijakan buatan. Yang pertama alur kegiatannya kita perlu menyiapkan alat dan bahan nanti apa-apa saja alat dan bahannya harus kita siapkan next nanti akan Bapak ceritakan kemudian Anda harus mampu memilih induk setelah induk terpilih sebaiknya induk kita berok ada kegiatan yang namanya pemberokan ikan nah kemudian sebelum ikan itu kita suntik ikan tersebut harus kita timbang terlebih dahulu nah kalau kemudian hormonnya menggunakan hormon sitetis atau FAPRIM pada pertemuan kali ini kita bisa langsung setelah ikan itu kita timbang kita bisa langsung mengambil dosis dan langsung menyediakan pada hidup yang akan kita pijakan demikian seterusnya nah sementara kalau menggunakan kerja hipopis nanti akan Bapak sampaikan pada materi berikutnya anak-anak sekalian harus membuat luhur lautan hormonnya kemudian juga harus memilih ikan donor seperti apa ikan donor tersebut nanti materi itu akan kita sampaikan kemudian pertemuan kali ini karena kita menggunakan OVAPRIM langkah-langkahnya yaitu bagaimana Anda menyiapkan alat dan bahan menyiapkan wadah terlebih dahulu menyeleksi hidup dan seterusnya sampai melakukan kegiatan pemeliharaan larva baik anak-anakku yang bapak cintai ini adalah alat-alat dasar yang minimal harus kita miliki di saat kita melaksanakan kegiatan pembijan ikan secara buatan disitu ada timbangan digital ada juga timbangan dapur dimana kalau timbangan dapur tersebut bisa kita gunakan untuk menimbang berat induk sementara timbangan digital kita gunakan untuk menimbang sampel telur ikan yang akan kita hitung atau menimbang bahan-bahan yang sifatnya kecil seperti pakan alami artemia dan seterusnya kita juga perlu menyiapkan seser dan kain halus dimana seser dan kain halus tersebut barangkali untuk menangkap induk kemudian bahannya berupa ovaprim alat sutik atau speed NACL aquabides ingat ya ovaprim adalah nama dagang produksi dari Kanada sindel itu dimana setiap ikan memiliki hormon apa yang dinamakan dopamine dopamine itu adalah hormon yang kerjanya menghambat perkembangan telur ikan nah sementara ovaprim yang akan kita suntikan ke dalam tubuh ikan itu mengandung hormon anti-dopamin jadi dia akan melawan dopamine yang mudah-mudahan dengan disuntikan ovaprim tersebut yang akan muncul adalah hormon untuk mempercepat kematangan telur ikan dan mempercepat telur itu untuk bisa keluar dari dalam tubuh ikan NACL mungkin anak-anakku bisa melihat seperti larutan infus ya kalau kita sakit itu kan NACL kita siapkan sebagai larutan pengencer kemudian sebagai media menempelnya telur karena kalian mungkin pernah belajar dari kedua bahwa telur ikan air tawar itu cenderung bersifat adesif dia menempel pada substrat dimana daya tempennya juga cukup luar biasa itu sebabnya untuk pemejaan ikan buwata atau ikan air tawar sebaiknya kita menyiapkan substrat bisa berupa ijuk atau berupa substrat yang lain dimana substrat tersebut manfaatnya adalah untuk menempelkan telur pada bahan-bahan atau pada media-media tersebut dan sudah barang terdu yang utama adalah kita menyiapkan bahan berupa induk ikan lele baik jantan maupun betina ini alat-alat yang perlu kita siapkan sementara fasilitas pemenihan anda gak perlu khawatir kita bisa menggunakan bak terpal menggunakan bak plastik untuk kegiatan pemenihan di SMA 1 munduk kita juga memiliki akwarium memiliki bak tandon atau bak induk kemudian juga memiliki bak-bak untuk menyimpan induk setelah disuntik ada juga bak penedaran 1 bak penedaran 2 ini semua adalah media-media atau fase-fase pemenihan yang insyaallah harus ada di tempat kita untuk kegiatan pemijahan ikan syarap buatan oke nah untuk kegiatan pemijahan ikan syarap buatan karena telurnya akan kita pelihara akan kita awasi di bawah akwarium maka tahap awal yang perlu kita siapkan adalah membersihkan atau menyiapkan wadah yang paling utama kita harus hati-hatikan akwarium terbuat dari kaca jadi tolong jaga keselamatan kalian tolong jaga kehati-hatian bersihkan atau sikat akwarium menggunakan deterjen silam menggunakan air tawar kemudian bilas kembali akwarium tersebut kemudian akwarium tersebut sudah bisa kita isi dengan air berapa tingginya pak air yang ideal di akwarium tersebut sebaiknya cukup 20-25 cm saja karena pada saat proses pemijahan ini yang kita butuhkan adalah kestabilan suhu air karena kestabilan suhu juga sangat mempengaruhi kematangan atau daya tetas daripada telur yang kita pelihara nah kalau baknya misalkan dari terpak dari kolam kita juga tinggal membersihkan bak tersebut kemudian mengisi dengan air baru biarkan barang satu dua hari baru bak tersebut bisa kita gunakan untuk penentasan telur ikan yang akan kita pijakan tuh adalah persiapan wadah baik anak-anakku yang bapak cintai kompetensi berikutnya yang harus anda miliki adalah anda harus mampu memilih dan menyeleksi induk lele anda perhatikan di layar ciri-ciri induk lele betina tampak dengan muda untuk lele betina itu kalau secara marvel yang menuhi persyaratan paling tidak umurnya adalah sekitar satu tahun kemudian dengan ciri-ciri kelamin yang membulat nah ini umur induknya untuk lele betina setahun sampai satu tahun setengah induk jantan bisa berumur 8-12 bulan siap untuk dikawinkan ini adalah standar sesuai dengan standar nasional Indonesia hasil penelitian rekan-rekan berkaren budidaya ini yang sebaiknya disiapkan oke kalau kita secara morfologis bisa memperhatikan warna kelamin daripada lele yang bertindak yang siap mijah yang bagus itu berwarna kemerahan dia besar membengkak kemudian jika kita rebak perutnya itu akan terasa halus kemudian kalau ikan itu kita siapkan atau kita lihat di dalam kolam dia gerakan sangat lambat untuk meyakinkan kita bisa mengurut secara perlahan kalau kemudian terdapat butiran-butiran yang keluar dari alat kelamin tersebut berarti insyaallah kita bisa meyakinkan bahwasannya yang terdapat dalam perut si ikan lele tersebut adalah telur bukan lemak atau bukan kotoran ini ciri-ciri yang yang betina sementara yang jantan genital papila atau kelaminnya itu panjang sampai mendekati skrip anal kemudian badannya atau bagian perutnya tampak bercak-bercak berwarna merah gerakannya lincah alat kelaminnya pada bagian ujungnya umumnya berwarna merah dan untuk petani-petani biasanya untuk melihat kesiapan induk jantan itu siap atau belum matang kondak atau tidak sirip punggungnya ditarik dari bagian depan ke arah belakang kalau jantan yang siap konon kabarnya sirip punggung itu akan berdiri sirip punggung itu akan berdiri kemudian akan turun kembali tapi kalau yang belum siap begitu ditarik tidak ada pengaruh sama sekali pada sirip punggungnya ini yang biasa dan umum dilakukan oleh petani di lapangan oke ini yang perlu disiapkan oleh anak-anakku sekalian oke setelah kemudian ikan jantan dan ikan betina tersebut ditangkap dari alam atau dari kolam besar sebelum ikan tersebut kita kawinkan sebelum ikan tersebut kita sutik alangkah baiknya kita simpan ikan tersebut di dalam kolam yang berbeda dalam kegiatan budidaya ini dikenal dengan istilah pemberokan jadi pemberokan adalah memisahkan induk jantan dan induk betina paling tidak selama 1-2 hari dimana tujuannya yang pertama adalah untuk mengurangi lemak di alam ikan itu kan memakan segala macam makanan ikan leher khususnya nah kemudian dia perlu dibersihkan kandungan perutnya kemudian juga sehingga kalau lah kemudian ikan itu masuk ke dalam air yang bersih maka kotoran-kotoran yang terkandungan perutnya itu akan bisa keluar nah demikian juga pemijahan alami tersebut ini pemberokan ini juga bertujuan untuk menambah daerah rangsang kalau ikan leher itu kalau kita pertemukan secara alami oke nih 1-2 hari harus kita pisahkan atau dengan istilah kegiatan pemberokan selesai kemudian pemberokan sebelum penyuntikan agar dosis yang akan kita berikan itu tepat sebaiknya leher tersebut kita timbang jadi kita timbang leher tersebut yang disarankan dosis hormon yang digunakan adalah ovaprim sebanyak 0,5 ml ini sebaiknya 0,5 juga untuk leher terlalu besar jadi antara 0,3 sampai 0,5 cukup ovaprimnya karena ovaprim juga harganya cukup lumayan mahal nah demikian ovaprim tersebut kita insertkan dengan akobides sebanyak 0,5 ml per kilogramnya jadi ini setelah nanti kita tahu datanya maka laporan berikutnya kita harus mampu mengambil dosis hormon yang akan kita suntikan next oh sebelum melakukan data mengambil hormon perlu anak-anakku ketahui semua lokasi penyuntikan pada ikan ada tiga tempat yang pertama kita mengenal istilah intramuskuler yang kedua anak-anakku kita mengenal apa yang kita namakan intrakranial dan yang ketiga yang terkenal adalah intraperitonial apa itu intramuskuler intrakranial dan intraperitonial intramuskuler adalah lokasi penyuntikan yang dilakukan pada bagian otot tubuh yang tebal bagian mana pak otot tubuh yang tebal mohon maaf kalau manusia kan biasa dilengan mohon maaf biasa dipantat kalau disuntik gitu kan ini adalah bagian-bagian yang tebal yang kemudian akan aman nah untuk ikan bagian yang tebal dan dirasa aman untuk dilakukan penyuntikan atau disamakan kita intramuskuler adalah pada bagian punggung dan pada bagian pangkal ekor lokasi penyuntikannya sementara intrakranial lokasi penyuntikannya pada rongga tengkorak ya pada bagian kepala ada satu titik di bagian kepala itu pada bagian situ kita melakukan penyuntikannya sementara intraperitoneal ada lokasi penyuntikan pada rongga perut yang perut diperhatikan oleh anak-anakku intrakranial intraperitoneal ini membutuhkan keterampilan yang khusus karena kalau kemudian sampai alat suntiknya mengenai pada bagian otak khawatir ada gangguan pada ikan demikian juga pada akhirnya kalau alat suntik itu masuk ke dalam kemudian mengganggu bagian dalam ini juga khawatir mengganggu kehidupan ikan makanya yang aman dan umum digunakan adalah pada bagian intramuskular yaitu pada bagian punggung dan pada bagian pangkal ekor oke menyuntik menyuntik juga tidak main asal suntik ya jadi setelah kita ambil lautan hormon kemudian kita encerkan hormon tersebut tadi menggunakan akuabides kita cek alat suntik yang kita gunakan hindari adanya gelembung udara yang ada pada alat suntik mengapa harus kita hindari kalau gelembung udara itu kemudian kita paksakan masuk yang pertama masuknya hormon ke dalam tubuh ikan itu akan terhampat yang kedua hormon yang kita keluarkan juga akan terasa berat dan yang ketiga ikan akan merasa terganggu kenyamanan tubuhnya jadi saat kita menyuntik agak berat begitu kita paksakan biasanya ikan akan melakukan gerakan pada tubuhnya ini menandakan ikan tidak nyaman jelas sebabnya harus kita keluarkan udara di dalam spi tersebut kemudian agar kemudian penyuntikan itu berlangsung dengan baik usahakan kemiringan alat suntiknya itu 45 derajat arah kepala bagaimana Pak ciri-ciri barangkali penyuntikan kemudian dinyatakan gagal biasanya kalau kemudian kalian melakukan penyuntikan saya baik dengan kemiringan 45 derajat dan alat suntik yang masuk atau jarum yang masuk itu paling tidak 1 sampai 1,5 cm ke dalam tubuh ikan kalau penyuntikan itu tepat atau baik atau tidak salah biasanya ikan merasa nyaman bagian kepala ikan kita tutupi dengan kain basah kita suntik bagian punggungnya kalau penyuntikan itu berjalan dengan baik ikan akan diam tapi kalau kemudian anda memasukkan alat suntik kemudian ikan bergerak itu berarti anda cara memasukkan alat suntiknya kesar bisa jadi mengenai bagian tulang ikan kemudian yang berikutnya yang pantang di saat anda melakukan penyuntikan jangan kemudian anda memutar speed tersebut untuk melihat skala manakala kemudian anda memutar speed pada saat anda menyuntik sudah pada otot daging ikan juga ikut terputar biasanya kalau itu terjadi anda mengeluarkan larutan hormonnya juga akan susah dan begitu larutan hormon itu masuk alat suntik itu kita sebut biasanya larutan tersebut akan kembali keluar ini dan yang paling meriskan di tempat penyuntikan terdapat benjolan itu pertanda kemiringan alat suntik anda itu tidak 45 kurang daripada 45 sehingga hormon itu hanya menumpuk di bawah kulit tidak masuk ke dalam otot daging hanya di bawah kulit sehingga ikan itu tampak benjol sehingga pengaruh hormon yang terhadap itu tidak ada sama sekali ini yang perlu kita perhatikan untuk penyuntikan oke next nah setelah induk betina tadi kita suntik sebaiknya kita simpan ke dalam wadah yang tertutup karena biasanya ikan yang setelah disuntik itu gerakannya luar biasa ya ini kita inkubasi kita siapkan tempat paling tidak selama 8 sampai 10 jam induk betina itu tidak kita ganggu biarkan dia dalam kondisi yang tenang biarkan dia telurnya itu kemudian terdorong keluar dan seterusnya paling tidak 8 sampai 10 jam nah setelah 8 sampai 10 jam kemudian kita mengecek telur itu sudah banyak terdapat di dalam kotak atau dalam wadah penyimpanan induk ini yang perlu kita lakukan adalah pengambilan sperma ini paling tidak nyaman dan paling kasihan itu ikan lele dumbo yang jantan untuk mengambil spermanya dia harus kita bedah sudah barang tentu ikan akan mati jadi anak-anakmu dimundu kalau lah praktik itu ya tiap praktik selalu menikmati gorengan ikan lele dan seterusnya karena ikan lelenya kita bunuh ya artinya pada bagian perut ikan lele jantan itu kita gunting dari bagian anal sampai ke arah sirip dada kemudian bagian kantong sperma yang kita ambil usahakan begitu kantong sperma itu kita dapatkan bersihkan dari kandungan darah air dan seterusnya yang melindungi kantong si sperma itu karena jangan sampai darah dan air itu mengasuk dalam larutan sperma kemudian sperma itu kita cacah-cacah kita potong-potong kemudian kita tambahkan NACL untuk mengencirkannya ini berarti larutan sperma sudah siap sebaiknya kalau anak-anak berani dan yakin tadi jantan terlebih dahulu yang kita ambil jadi setelah 8-10 jam dalam kegiatan budidaya kita menambahkan ada kegiatan yang disebut dengan stripping apa itu stripping? stripping yaitu mengeluarkan telur dari dalam tubuh induk putina dengan cara melakukan pengurutan bagaimana cara mengurutnya? mengurutnya daripada bagian rongga perut sampai ke arah genital papilla sampai ke arah anus ini ya ikan yang tadi di alala penyuntikannya sempurna seleksi induknya juga bagus maka insya Allah dalam 8-10 jam telur sudah bisa kita tabung dalam mangkok dan yang perlu diingat mangkok untuk menambung telur tersebut harus dalam keadaan kering jangan sampai dia mengendung air karena khawatir kalau kemudian mangkok itu mengendung air si telur tersebut akan langsung menutup mikropilnya sehingga tidak bisa masuk sperma ke dalam telur tersebut oke itulah stripping kemudian kita campurkan kita campurkan sperma dengan telur tersebut nah untuk mengetahui berapa banyak telur yang dikandung oleh ikan ini kalau dengan cara buatan ada 3 teknik yang bisa kita lakukan dengan menghitung fekunditas ini fekunditas adalah jumlah telur yang dikandung oleh induk yang pertama kita bisa melakukan penghitungan dengan cara grafimetrik jadi grafimetrik itu induk sebelum disuntik ditimbang beratnya setelah disuntik kemudian ditimbang berapa selisihnya ambil sampel telurnya kemudian dihitung sampel telurnya disitu akan diperoleh rumus seperti yang ada dalam layar maksudnya berat total telur dibagi berat sampel telur dikali jumlah sampel itu adalah jumlah telurnya selain grafimetrik ada yang bisa kita namakan volumetrik kalau grafimetrik kita ditimbang kalau volumetrik kita melihat dengan cara volumenya berapa volume total telurnya kemudian berapa volume sampelnya berapa jumlah telur dalam sampel itu baru kita hitung itu perkiraan jumlah telur nah di SMK1 mundu Bapak coba mengajarkan bagaimana cara menghitung telur itu menggunakan tray tray adalah satu kain hapa yang kita buat kotak kecil-kecil dalam tray tersebut kemudian telur itu kita tebar merata di atas tray tersebut kita ambil sampel minimal 7 peta 10 petakan kecil yang ada dalam tray tersebut baru kita hitung berapa fekunditasnya dari pengalaman yang ada metode grafik kemudian metode volumetrik dan metode tray ini selisihnya tidak terlalu jauh jadi insya Allah mudah-mudahan ini juga sudah bisa mewakili untuk dimundu ini yang kita gunakan perhitungan fekunditasnya menggunakan metode tray nah setelah kemudian itu telur dicampur dengan sperma tadi ingat sperma akan mati dalam 3 menit jika ketemu dengan air tawar sementara sperma itu mengandung protein yang tinggi sehingga kalau sperma itu masuk ke dalam bak penetasan telur maka jangan harap besok itu air yang ada dalam akwarium dalam wadah penampungan tersebut akan berwarna putih akan tambah keruh kemudian juga akan mengganggu kualitas airnya oke perlu kita bilas untuk sebelum kita tebar nah ini adalah tahapan pembuahnya sperma dengan gerobolanya telur yang telah siap adalah mikrofilnya pada bagian ujung kemudian telur memanggil sperma dan seterusnya ada tampak dalam tayangannya ini mohon diperhatikan untuk anak-anak semua ini adalah tahapan pembuahannya oke nah ini telur memang telur yang telah siap dicirikan dengan mikrofilnya itu di ujung atau di tepi ya nah kemudian telur dengan hormon gimnogamon satunya memanggil supaya sperma itu mendekat nah sperma dengan hormon androgamon 2 masuk dan mampu menembus kulit telur itu melalui mikrofil kemudian yang lainnya itu sperma itu ditolak nah reaksi penolakan telur terhadap sperma yang tidak membuai telur ini disebut dengan reaksi kortex nah kalau sperma yang tidak membuai ini tidak kita buang dari kolam pemijahan atau kolam penentasan telur maka sperma ini akan mengganggu kualitas air dari telur yang akan ditetataskan ya sudah bahkan itu jumlah telur yang menetataskan juga akan berkurang itu adalah ininya nah setelah kemudian setelah ditebar telur tersebut ini dalam waktu 18-24 jam pada suhu 28-30 derajat celcius insyaallah larva-larva lele yang kita tebar tersebut akan menetas ya nah untuk memelihara agar larva itu bisa hidup air yang telah keruh itu harus kita buang kita ganti dengan air yang baru secara bertahap kemudian juga kita cek suhunya kita cek kualitas airnya dalam rangka penuhan larva dan dalam waktu 2-3 hari larva biasanya sudah mulai bisa makan makan alami yang kita butuhkan oke next aja ini adalah kualitas air yang perlu dipantau baik itu suhunya pH-nya kemudian menggunakan indikator penuh dan alat penggur pH dan oksigen ini harus kita pantau dalam mereka menjaga kehidupan ikan yang kita pelihara dalam 2-3 hari ikan sudah mulai makan karena kuning telurnya habis biasanya kalau untuk lele kita bisa menyiapkan langsung cacing sutra kita dapnia juga mau hanya kalau jumlahnya banyak kemudian juga cacing juga susah didapat biasanya kita menggunakan kultur kutu air yang bisa kita mudah dapatkan dengan melakukan kultur artemia ini adalah cara kultur artemia mana dengan menggunakan kadar garam 20-25 ppt cangkang atau kultur artemia itu bisa bisa menetas dalam jangka waktu 30 jam kita kultur oke antara aku yang bapak cintai kurang lebih pengantar awal teorinya seperti ini kita lebih bisa membuktikan lewat praktek nanti kita ketemu di lapangan mudah-mudahan dengan kejakan penuh paling tidak kalian harus mampu menguasai 6 kompetensi dasar yang pertama kompetensi memilih induk kompetensi mengambil hormon kompetensi melakukan penyuntikan dan mengambil hormon tadi kompetensi kemudian stripping pengambilan sperma pencampuran dan pemilasan serta penebaran telur ini insyaallah 6 kompetensi dasar ini harus anda miliki dan anda kuasai karena di akhir kegiatan tingkat 3 anda akan melaksanakan uji kompetensi dimana uji kompetensi adalah kegiatan pemiliran secara buatan ini karena ilmu budidho ini ilmu yang susah induk betina siap jantan tidak tidak akan bertelur tidak akan jadi anak betina bagus jantan bagus kamu telah menangani larva juga akan mati demikian seterusnya untuk itu dibutuhkan kejujuran tadi tujuan awalnya kemudian kedisiplinan tanggung jawab dedikasi kerjasama tim ini satu kesatuan yang harus bisa anda miliki untuk keberhasilan usaha budidaya yang kita lakukan sekian pengantar dari bapak insyaallah nanti kalau kita ketemu secara langsung maka untuk anak-anakku yang lain juga dari sekolah yang lain baik Aljilani Kugudong Jati SMK Kapetaka dan seterusnya mana kalau ingin konsultasi ingin melihat langsung ingin bimbingan bapak langsung bisa datang di SMM1 Bunda Cipun karena secara kebetulan kita memiliki laboratorium pemenihan kemudian laboratorium pakan dan seterusnya sehingga anda bisa dididik lebih baik di tempat yang kita cintai ini sekian dari bapak sekali lagi sehat selalu tetap semangat walaupun kita dalam kondisi yang seperti ini bapak juga dakangan kalian semua insya Allah nanti kita ketemu anda akan bawa bimbing kegiatan praktik langsung di lapangan segera itu Pak sebagai pengawal materi baik terima kasih Pak Arief Setiawan SPI guru SMK Negeri Satu Mundu dan tadi sudah dijelaskan tentang mata pelajaran teknik pemijahan ikan secara buatan untuk kelas 12 tapi Rina dan juga Rohman sepertinya tertarik untuk bisa punya kolap ikan di rumah ya sepertinya ini usaha yang menjanjikan juga kayaknya ke depannya dan untuk sahabat kreatif belajar di RRI tentunya hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat iya betul Pak ya kalau gitu Rinda dan juga Pak Arief Setiawan pamit selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati